Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puja syukur kita ke hadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang diantaranya nikmat iman Islam wal-ihsan Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada balinda alam Yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman yang terang menerang Dari jaman naik unta hingga jaman naik toyota Dari jaman roma hingga jaman melisroma Dan tak lupa kepada keluarga serta sahabat-sahabat nabi'i dan nabi'atnya Kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafatnya di awal akhir kelam Amin ya Allah, amin ya Rabbul Alamin Yang terhormat dewan juri, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang saya sayangi Semoga selalu dalam maafirwa Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan berpidato tentang menyambut tahun baru Islam dengan menuntut ilmu Dalam hadis Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim dan muslimah Ada yang tahu mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena ilmu merupakan cahaya perlindungan dalam kegelapan Yang akan menerangi dan memimpin manusia ke jalan yang benar Ilmu merupakan kunci rahasia alam Yakni rahasia kunci kesuksesan hidup di dunia Dan kunci kesuksesan hidup di akhirat Dalam menuntut ilmu Kita memiliki keterbatasan waktu sampai akhir hayat Oleh karena itu carilah ilmu walau ilmu tersebut jauh di perang tawan Dan lengkapilah ilmu dunia serta ilmu akhirat Agar kita bisa terbahagia dunia akhirat Yakni dengan menyeimbangkan keduanya Hadirin rahimakumullah Kata Imam Syafi'i Yang artinya Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia Maka itu harus memiliki ilmu Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat Maka itu pun harus dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan keduanya Maka itu pun harus dengan ilmu Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Ada yang tahu mengapa pemuda saat ini Lebih suka berfoya-foya daripada menuntut ilmu Hal ini disebabkan karena penyakit kuman Apa itu penyakit kuman? Penyakit kuman adalah penyakit kurang iman Nah biasanya Kalau kita sudah terkena penyakit kuman Kita akan terjangkit beberapa penyakit yang lainnya Di antaranya penyakit kudis Apa itu penyakit kudis? Penyakit kudis adalah penyakit kurang disipin Yang kedua penyakit kutil Penyakit kutil adalah penyakit kurang teliti Dan yang terakhir penyakit kurap Apa itu penyakit kurap? Penyakit kurap adalah penyakit kurang rapi Untuk menghilangkan beberapa penyakit tersebut Kita harus menggunakan 3M Yang pertama Menguras kemalasan yang ada di dalam diri kita Dengan cara kita harus rajin dalam hal belajar Terutama dalam mengaji Jika kita rajin Kita akan menjadi seseorang yang cerdas Yang kedua Mengubur dalam-dalam sifat tidak baik Yang ada dalam diri kita Dengan cara kita harus bersenantiasa Menjadi seseorang yang mulia Jangan cara kita harus saling tolong-menolong Saling memaafkan Dan berbakti kepada orang tua Yang terakhir Menanamkan rasa malu kita untuk berbuat maksiat Ingat ya teman-teman Setiap perbuatan yang kita lakukan Allah akan selalu mengawasi kita Allah akan selalu melihat kita Oleh karena itu Tanamkanlah dalam diri kita untuk tidak berbuat maksiat Sebelum saya mengakhiri Sebelum saya memberi salam Marilah kita bersyak yang bersama-sama Setuju? Marilah kawan semua Niatkan dalam hati Hanya untuk mengaji Demi akhlak terpuji Tinggalkan kenyamanan Tinggalkan yang tersayang Demi maraih keberkahan dan impian Untuk masa depan Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan Kalau ada sumber di ladang Bolehkah saya menumpang mandi? Kalau umur saya panjang Insya Allah kita berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kerana menonton